akhirnya seiring waktu gue dapet jawabannya orang ini bawa energi gede banget buat orang-orang di sekitarnya makanya gue gak kaget begitu loh tadi bilang gue kok tiba-tiba jadi nervous pakai kacamata di-zoom aja ya nggak ada tongsis ya cuman ada di jalur musiknya nyanyi oke guys welcome to jam passion ya pada episode kali ini gue kedatangan bintang tamu super spesial ya ini lumayan banyak yang request sebetulnya ya gue lumayan a little bit nervous ya because they are they are true artists true artists stars and rabbit apa kabar mas babab mba L kabar ah baik kabar baik kabar baik sehat-sehat paling penting sih sehat ya iya kalau babab gak usah pakai emas lagi gak usah pakai emas lagi itu udah kayak emas ini udah kayak udah kayak salutations babab sama gue lumayan tetangga nih seberang-seberang-seberangan kapan-kapan hampir ya oke by the way congrats kemarin bulan Juni ya 2021 launching ya rilis ya ya thank you on different days yes tapi sebelum kita masuk ke on different days sebenernya ini lebih ke rasa penasaran gue sih ketika gue melihat stars and rabbit muncul dengan album Rainbow Island bener ya bener ya Ayo 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 Rainbow Rainbow Ayo 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 ya ya itu muncul waktu itu gue lihat video klip lagu Little Miss Juice ya ya gue kayak pas melihat itu kayak ajing juga nih ya dan berbeda menurut gue tuh itu sesuatu yang berbeda dan lumayan cukup mengebrak sih sebetulnya yang pengen gue tanyakan adalah proses kreatifnya seperti apa waktu menggarap album itu kita di album Rainbow Ayo dulu ya dan itu kan pertama kali mas eh mas lagi pertama kali babab muncul juga kan iya oh itu pas 2019 berarti ya iya lumayan cepet sih Gang emm itu gue sih nggak nggak buat nggak terlalu gue pikirin itu akan album 2 akan jadi seperti apa itu tuh gue nggak terlalu pikirin karena waktu itu posisi gue pribadi gue tuh sudah terlalu lama ada di fasenya Constellation album pertama dan itu agak susah buat gue untuk untuk keluar dari situ tuh apa i didn't know what to do ah how gimana caranya karena karena gue memang pengen keluar dari situ karena gue merasa ada kayak dorongan untuk gue butuh melakukan sesuatu yang baru karena gue yakin masih banyak banget yang belum gue eksplor itu terasa banget rasa desperate untuk bisa melakukan atau berkarya tapi yang baru tapi konotasi baru pada waktu itu tuh gue nggak tahu artinya dan bagaimana caranya ngomongin gimana caranya tuh lebih nggak tahu lagi gitu nah terus sempet ya ada fase-fase kayak gamang gitu lah ya kayak nggak tahu gimana pokoknya bahwa gue serahin ke lo ya gue serain ke lo ya ini urusan lo deh gitu help gitu jadi kayak yang udah pokoknya gue ngikut aja bab-bab cara-caranya step by step nya terus apa yang harus dilakukan dulu prioritasnya mana dulu nah itu itu dia yang bikin silabusnya istilahnya oke else ini kita sama-sama belajar lagi ya gitu pokoknya janji gue adalah kita naik kelas gitu dalam arti kita semua masing-masing belajar hal yang baru jadi it's our next next journey it has to be different dari yang sebelumnya jadi kita juga ngelihat semuanya harus dari sudut pandang yang berbeda nah dari sudut pandang yang berbeda itu banyak banget faktornya kalau gue pri kalau dari gue pribadi ini masih belum masuk ke proses kreatifnya ya itu gue temukan setelah gue melewati semuanya setelah berapa bulan 3 bulan cepet sih itu termasuk cepet cuman pokoknya gue menjalani instruksi dari dia aja misalnya kayak emm kayaknya gue tau kalau lo nyimpenin voice note-voice note gitu deh gitu mana sini bongkarin semua gitu oh voice note oke gitu jadi kayak yang tiba-tiba apa aku amnesia gitu kan kayak ngapain ya oh ya voice note voice note dimana voice note nyimpennya itu sampai kayak dimana ya nyimpennya ya voice note gitu terus akhirnya udah tinggal kirim ke dia terus nanti dia yang follow up dari situ tuh sudah gitu dia janji sama gue satu ah it's gonna be fun prosesnya itu berjanji ya it's gonna be fun oke oke gitu tapi kan aku kan iya rainnya ini tuh maksudnya kayak yang fun jauh banget soalnya dari konsep aku yang lumayan kayak nggak tahu apa-apa harus ngapain terus kayak kebingungan terus tiba-tiba disuruh fun fun itu kan kayak frekuensinya kayak di atas gitu loh terus yang confused kan kayak di sini gitu jadi kayak ya udah nggak apa-apa pokoknya serahin aja kalau harus karantina oke karantina semuanya step by stepnya lo suruh gue aja gue ngapain gue ngikap jadi waktu itu kondisinya apa yang diminta sama mbak-bub dengan kondisi mbak El berbanding terbalik tuh ya ya kayak ya kalau dia dia emang oke apa gue masuk salah selebrit gue siap gue mau ngapain gitu kayak dia bisa lihat the bigger picture gitu pada saat itu instead gue posisinya kayak lagi kecil terus bingung terus kayak ya sini kamu sini sini duduk duduk-duduk nafas gitu terus kayak jadi kayak di emang diarahin diarahin dalam artian yang memang ke saya was confused maksudnya kayak disuruh ajak dulu tenang dulu tenang nih gua di kayak dituntun kayak dibimbing gitu nggak sih bab gitu kan ya ya sebenernya sama juga sih gue gue juga saat itu ada ada tekanan dari timeline masalah timeline pada saat itu oke timeline lu udah punya timeline tersendiri atau sebetulnya timeline dari mbak El eh timeline dari Riva yang cuma bisa mereka berdua yang bahas kayak mereka tuh nggak bisa ngebahas itu sama aku tuh nggak bisa karena itu kayak terlalu terlalu sensitif atau terlalu apa ya membayangkan kayak yang ah nanti dia pecah kalau dibahas sekarang gitu kayaknya iya iya jadi gue dikasih waktu cuman tiga bulan untuk bikin satu album yang breakthrough yes setuju gue kata itu breakthrough breakthrough harus ada definisi breakthrough nya dan dalam tiga bulan dan walaupun gue pernah kerja sebelumnya sama Elda gitu tapi itu hampir 10 tahun yang lalu mungkin iya iya dan pasti udah ya people change gitu kan ya gue juga sebenernya ada di ada di posisi yang agak kurang enak juga pada saat itu tapi yang nolong adalah yang Elda bilang tadi silabus tadi harus dibikin dulu itunya kalau kalau kita liar bikin asal bikin itu nggak kejar pasti jadi gue bikin gue bikin ininya apa namanya skema kerjanya gitu eh by the way buat yang belum tahu nih Babab sama Mbak Elda nih dulu pernah satu band ya Evo ya ini jaman-jaman tahun 2000 berapa sih itu? 7 2007 ya 2006 Mbak iya 2006 audisinya Indosiar ya nah akhirnya sekarang ketemu lagi stars and rabbit kan iya rentang waktu berapa tahun tuh hampir 10 tahun deh 10 tahun deh masih kontek-kontekan nggak sih? apa Mbak Elda pas sponsoring 2019 itu baru kayak anjir ini dia nih babab nih gue harus ketemu babab nih kalau gue mau keluar dari kalau gue mau meraih sesuatu yang berbeda nah kalau itu sebenernya gini jadi pas justru babab ini posisinya sebenernya nggak asing untuk karirnya stars and rabbit sendiri itu nggak asing karena gue nggak pernah bener-bener lepas dari dia jadi waktu gue memutuskan untuk bikin stars and rabbit itu di 2011 itu orang yang pertama gue kontek itu babab babab ya nah gue bikin musik nih bab gitu jadi tadi nih bab ini gitu terus terus mau diapain ini gitu ya udah dijadiin mana sini gitu kan dia juga yang oke lu cari partner yang bisa mengakomodir ini partner dalam arti yang bisa up bagian musiknya iya terus ntar kalian berdua kalau udah jadi ke Jakarta iya terus bikin nah since then nggak pernah lepas dari babab iya dia yang produserin terus kalau misalnya ada latihan dia yang ya bertindak sebagai produser lah ya iya ya direct ngedirect bantuin ngarahin gitu iya di seluruh waktu ini dia belakang layarnya memang selalu ada sebenernya nggak kemana-mana nggak kemana-mana seandainya dia nggak ikutan dari awal stars and rabbit mungkin gue malah nggak kepikiran oke 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 gitu malah gue nggak kepikiran dia atau mungkin ada lah caranya tapi itu akan terlalu merepotkan karena gua harus catching up lagi gitu maksudnya ah masa tiba-tiba ujuk-ujuk ya kan gua juga nggak tahu apa state of beingnya dia gimana pada saat itu jadi karena gua sudah tahu dan selama ini mengalaminya bersama jadi gue cukup pede untuk meminta dia waktu itu di 2019 karena gue nggak ada lagi nih pilihannya nggak mungkin gua tiba-tiba gua yang bikin renkarnasi dua gitu cari-cari-cari audisi gitaris ah ya pokoknya kalau babak aja gimana gitu udah yang paling mestakal soalnya iya he understands me in a way yang mungkin memang belum pernah dicapai sebelumnya gitu loh sama apa yang gue rasakan maksudnya gitu in a deeper level ya jadi makanya gue gue merasa gue harus kerja sama-sama orang ini gitu maksudnya dalam arti partneran gitu bukan yang di belakang layar bukan yang bantuin gua di belakang atau yang bantuin gua ngurusin apa enggak tapi ngolah bareng bikin bareng karena memang gua harus akui apa gua nggak bisa bikin satu karya itu sendiri itu mungkin bisa tapi tidak rasanya tidak sepenuh kalau gua bikin sama ada partner ada timbal baliknya gue merespon apa yang dia sumbang gitu dan sebaliknya sebaliknya kejahitnya bareng gitu itu rasanya fulfilling banget it's satisfying it's satisfying when I work by myself tapi it's even better ketika dilakukannya itu partneran gitu beda banget rasanya langsung kayak ke expand gitu loh mungkin so cool ya di masa lalu ya bertemu kembali di kehidupan sekarang iya kayak ada aja kayak ketarik aja terus gitu kayak kayak emang-emang sudah diorkestrakan sama universe to meet gitu cross path terus nah respon babab waktu itu gimana bab pas ya kan lo punya waktu 3 3 bulan kan harus bikin album yang breakthrough gitu tentunya dengan bahan-bahan yang sudah dikasih seadanya oleh Mbak El ya eh itu sih kalau tadinya sebelum-sebelum bicara ngumpulin bahan-bahan voice note itu tadi gua masih berpikiran untuk apa namanya bikin lagunya from scratch dari nol banget gitu tapi gua rasa itu nggak bakalan efektif nggak bakal ngekejar 3 bulan bikin album dari nol banget gitu jadi makanya itu yang gue apa yang bisa nolong ya bisa-bisa speed up gitu ya ini voice note itu walaupun itu voice note isinya cuman pendek-pendek boro-boro satu boro-boro satu byte gitu nadanya notasinya tapi cuman berbenar cuman pirarara rara 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 udah udah segitu doang emang jadi apa ini begini kayak kayak gitu tapi nggak tahu somehow gue langsung tahu terusannya langsung Oh terusannya begini, 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 begini. Kalau konfigurasi notasinya begitu, chordnya berarti mesti gimana, ya keluar sendiri. Jadi nggak ada jurus-jurus khusus atau gimana. Nggak ada jurus-jurus ya? Nggak ada, ngalir terus. Berarti sebetulnya nggak terlalu sulit ya, ketika pada masa Rainbow Isle itu ya? Iya nggak sih? Akhirnya jadi emang effort. Jadi fun ya, jadi beneran fun akhirnya kan? Kalau bicara fun tadi makanya gue bisa berjanjiin Elda itu, itu sebenarnya itu sudah gue rasakan dari yang 10 tahun yang lalu. Zaman Evo? Zaman Evo. Gue berkesempatan bisa menyelesaikan lagunya Elda, salah satu lagunya Elda. Iya. Jadi Elda memang sudah udah nulis lagu, udah jadi lagunya. Sudah jadi, memang dia nggak tahu musiknya mau kayak gimana. Nah, gitu. Jadi yaudah sini gue jadiin deh musiknya deh. Begitu gue mau jadiin musiknya, ngaransemen lah bilangnya. Gue juga sama gitu, ngalir aja effortless sampai musiknya jadi. Disitu kan gue tanya kenapa ya? Kok bisa begini ya? Gue sama temen-temen gue yang lain nggak segampang ini loh. Gitu. Amah kayak gue kalau kerja misalnya yang udah berpuluhan tahun sama Ipang. Iya. Atau sama Seharani. Di musik-musik yang beda, yang satu jazz, yang satu rock. Terus begitu kerja sama Elda kok bisa-bisa segampang ini sih? Semengalir itu ya? Akhirnya seiring waktu gue dapet jawabannya. Orang ini bawa energi gede banget buat orang-orang di sekitarnya. Makanya gue nggak kaget begitu loh. Tadi bilang, gue kok tiba-tiba jadi nervous. Padahal tadi kita ngobrol. Asli, bang. Gue nervous. Gue, tangan gue masih dingin ya. Orang ini ada energi gedenya banget. Dimana kalau kita bisa ngolahnya, kalau kita bisa ngolahnya, itu bisa positif. Yes. Gitu loh. Bisa-bisa jadi trigger kreatifitas kita. Malah-malah jadi, kalau lo bisa, misalnya kalau lo bisa nimpalin obrolannya Elda, itu bisa nggak cukup. Bisa 5 jam atau 12 jam mungkin. Gak cukup, 12 jam mungkin. Siapa makan hal itu? 15 jam. Jadi sebenernya adanya di dia malah. Iya. Nah, karena gue udah tau jurusnya, ah gue mesti ngolahnya begini nih. Gue bilang, ini kita pasti fun ngerjainnya. Tenang aja. Karena orangnya dia memang dari dia sebenernya. Bukan dari gue. Big ideanya dari dia. Iya, iya lah. Gue nyaris banget nggak ngasih apa-apa sebenernya di album itu. Karena pure start-nya, from scratch-nya itu dari dia semua. Lo cuma kayak ngebuka pintu kreatif ya. Mbak Elda lagi, buka lagi gitu ya. Makanya gue berani, mau disuruh apa berani. Tapi ada dia. Iya. Iya. Gitu. Lo, mbak, lumayan cukup puas nggak dengan Rainbow Ale? Maksudnya lumayan cukup. Kayak anjing ini dia nih, gue mau nih. It's more. Wow. Saling bunyi ya, satu sama lainnya gue suka nih. Soalnya gini, ini gue ngomongin udah bukan masalah pujian soalnya, Gang. Ini tuh lebih ke, karena dia ngebantu gue untuk nge-break through boundaries gue sendiri. Jadi ini udah, gue udah appreciation. Maksudnya ini udah, I deeply appreciate apa yang sudah dia lakukan atas itu. Iya. Iya. Udah di situ. Karena gue ngerasa lega banget. At the end of the album, udah berapa lagu deh? 5 lagu deh. Gue makin pede, oh bisa kok kan bisa keluar dari situ. Tuh. Terus 6 lagu, 7 lagu. Take lagi Els. Take lagi. Hampir dapet. Belom. Untuk jadi satu album itu gue udah take berapa kali. Vokal itu berkali-kali. Tiap dia nambah satu instrumen, take lagi. Gue take lagi. Hmm iya belum dapet gitu. Terus nanti dia, coba gue tambahin bassnya ya. Ini baru kelar nih bassnya baru gue tambahin. Terus nanti mungkin dengan itu lo bisa memahami maksud gue. Kenapa kok kayak vokalnya sama musiknya kok nggak nempel gitu. Jadi kan gue belajar di situ. Apa? Kenapa? Gue cukup stress juga sama itu. Kenapa nggak masuk ya? Iya apanya ya? Nyari lagi gitu. Jadi emang gue belajar banyak banget. Dan itu tuh gue nggak mikir apa-apa. Pokoknya tak lakoni aja terus. Apa? Daily job istilahnya ya. Iya. Kayak it's a must gitu. Untuk dilakukan. Untuk take lagi ya. Caranya harus beda ya. Gimana ya caranya beda lagi ya. Oh mungkin kalau vokalnya masih terlalu punch. Oke kalau terlalu punch berarti aku terlalu menekan. Terlalu ngoyo gitu. Jadi relax. Relax itu gimana ya. Jadi cari tahu gitu. Oke mungkin kalau duduk. Duduk atau sambil kakinya ditekuk. Nah misalnya gitu. Mungkin suaranya keluarnya lebih beda. Sampai di situ ya? Sampai di situ ya? Iya. Secara fisik pun juga harus ada yang diubah. Oke. Kalau misalnya gue nyanyi di constellation berdiri. Berdiri pakai ancang-ancang. Kuda-kuda ya kan? Gak bisa. Energinya apa sih? Channelnya tuh kayak kebuka semua. Jadi otomatis powernya tuh udah terlalu nonjok. Udah terlalu gede. Kayak... Anginnya udah terlalu keluar semua. Nah ini dipersempit tuh gimana? Wah sih secara fisik berarti memang harus di... 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 Ditekuk kakinya. Gini. Sampai... Sampai di untitled itu adalah lagu terakhir. Itu kebutuhan dia cukup spesifik. Karena kebutuhan dia cuman kayak... Apa Beb lo bilang? Kayak lo lagi kayak haming tapi tempatnya jauh. Jadi kayak... Kayak mumbling. Apa gitu. Tapi... Ya gitu kan. Terus kayak... Si kupie ya gitu kan. Jadi nyari... Itu adalah... Itu gimana teknya ya? Amsterdam. Tidur ya? Di Amsterdam ya? Itu gue sampe... Udah meringkuk gak cukup. Kurang kecil. Kurang effortless gitu. Kurang pambing gitu. Jadi kayak gue sampe... Gini... Hmm... Lumer. 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 Sampe gini. Teknya tuh sampe... Sampe... Sampe gitu... Sampe... Sampe secara teknis tuh... Diketit ketahan. Karena mungkin udah... Yes. Gitu kan kebuka sama. Jadi kalo pas... Channelnya pelan-pelan di... Ditekuk-tekuk. Dipersulit gitu. Nah dia kan keluarannya juga kayak makin kecil gitu. Iya. Aku kayak menyerah kan. Oh segitu. Pas didengerin hasilnya. Iya. Ini maksud gue. Sekarang lo nyanyi kayak gini. Untuk semua laku yang lain. Gitu. 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 Oh. Oke. Ya. Baiklah. Gitu. Tapi lo udah punya visi itu berarti Bap ya? Udah keliatan... Udah dia bilang. Dia... Lu tuh ada sweet spot nih. Nih, disini nih sweet spot lo nih gitu. Gitu. Itu... Sudah gue dapat dari album pertama Sturz & Rabbit. Constellation sebenernya gue udah tau itu. Sebenernya. Gitu. Tapi untuk di album pertama gue masih biarin dulu. baru-baru jadi artinya biarin disini adalah biar biar apa namanya biar nyaman aja dulu di rumah barunya oke gitu dia udah bisa nyaman di rumah barunya baru kita cariin walaupun nggak ada misalnya enggak ada dua di album keduanya gitu tapi misalnya produser masih tetap gua gua tetap akan memperlakukan ini lu sudah berencana untuk melakukan itu sebetulnya ya dari dari album constellation yang pertama sekarang kita loncat ke ODD nih ya sebutnya ODD aja ya sebenernya kalau ODD kalau di bahasa jual beli itu Oradidol on different day ini sebetulnya udah jadi sejak kapan sih apa emang 2021 kah atau sebetulnya udah jadi sejak lama kah cuma baru rilis di 2021 on different days itu di awal pandemi kok ya emang dampak pandemi dia iya emang dampak pandemi jadi tiga bulan pertama pandemi itu kayaknya sekitar Mei apa Juni gitu ya iya Juni kita udah mulai kayak ngumpul-ngumpulin tapi bukan buat album tujuannya emang kita buat ngisi sosial media iya buat kasih makan sosial media dan sekaligus kayak kita bisa ngapain ya bab maksudnya energi apa yang bisa kita sumbang ke dunia saat ini yang semuanya mungkin lagi panik lagi mungkin kayak bingung lagi aneh gitu semuanya tuh apa yang bisa kita sumbang ya kita nggak mungkin menambah-nambahi energi lagi kepanikan itu atau energi yang membingungkan gitu Nah itu apa ya gitu ya kita harus tetap bikin musik else kalau dia bilang terus babak ngirimin aku apa tuh gitar-gitaran lah ya terus awalnya dia kirim gitar-gitaran cuman apa dia main gitar terus dikirim via WhatsApp gitu terus tiba-tiba kayak apa aku merasa terpancing gitu untuk kayak merespon balik merespon balik gitu merespon balik terus bab tapi nggak ada nggak ada lagunya nggak ada nyanyinya cuman kayak oh hey there per gitu kayak bergumam bergumam bergumam-gumam doang gitu kayak yang loh nggak papa else nggak papa jadi kayak yang oke gitu maksudnya lu respon tuh apa aja merespon tuh apa aja gitu jadi apa disitu ya karena gue juga ini kan gue merasanya karena konteksnya bukan bikin album jadi kayak cuman bikin untuk mengisi lah ya lucu aja seru-seruan dan it's just it's just me in my daily life and how I cope with my days gitu terus sama babab juga gitu jadi kayak it's a conversation between friends gitu dan pas itu jadi durasinya juga kayak cuman semenit semenit gitu buat feed Instagram terus pas kita mau posting oke dikasih video apa ya terus Riva bantuin gue gue punya ide ini gitu dia bikinin kompilasi video gitu dari video videonya kami perjalanan kami kemana-mana gitu terus nemu maksudnya it's very suitable with the audio sama videonya itu terus langsung kita posting gitu nah awalnya tuh bikin iya itu bikin satu kayak gitu terus dia malah mancin terus ngirim-ngirim terus siap ada lagi ada lagi kirim lagi sampai ketumpul banyak banget kalau yang dibuat on different kan cuman 68 ya tapi sebenarnya itu banyak banget ya kita bikinin kayak gitu dan itu kayak cuman ya entah yang gue cuman ngomong baca gitu kayak gumam apa terus kayak humming-humming apa doang gitu jadi dijadiin ya tapi via via WhatsAppkan aja jadi dia kirim terus gue kirim terus nanti sama dia terus di satuin satuin terus itu ada dikumpulin terus judulnya masih yang asal-asal aja gitu ya semuanya judulin gitu tapi kita filing simpen gitu terus nanti kapan Riva gue nemu nih videonya buat ini oh ya udah itu diposting gitu sampai akhirnya pas wayahnya emang mau bikin album karena kita ngobrol kita at least setahun sekali bikin lah ya Oh ini udah jadwalnya bikin nih nih puasa nih puasa gitu ya berarti udah jadwalnya bikin album Oke gitu-gitu udah siap gitu mau bikin album terus ya tiba-tiba kepikiran kayaknya dari yang kemarin kita bikin itu aja ya dari yang kemarin itu aja tuh yang kita menamakannya rabbit hole masih banyak sih sih file-file satu menit namanya red hole jadi ah harta karun gitu kan di situ kita kumpulin gitu udah ngambil dari situ aja ntar ada lagu yang itu tuh yang judulnya apa tuh ntar kita jadiin gue pengen ngepanjangin itu kayaknya kurang gitu oke kalau gitu berarti banyak dong bahannya gitu Oh ya banyak kebanyakan kebanyakan harusnya jadi berapa album tuh ya tapi akhirnya ya udah mulai dari situ terus kita ngerjain itu malah lebih cepet lagi satu bulan what Oh di satu bulan satu bulan ya karena kan sebenarnya kita udah ngumpulin kan udah lama kan tapi itu juga ngumpulin kan sebenarnya semenit itu adalah kayak inti-intinya aja sisanya kan ini bisa dipanjangin kemana masuk akal nggak kalau cerita ini dibawa kesini masuk akal nggak kalau ini begini pendekatannya mau kemana ini bisa dipanjangin nggak atau ini udah cukup di sini tapi berarti followers mau belum tahu ya kalau ternyata yang satu menit itu belum ada lagu fullnya ya pada saat pada saat itu bahkan kita juga nggak tahu akan jadi apa juga nggak tahu ya oke nah teruskan kemudian itu awal-awal pandemi ini nggak sih sebetulnya ya tahun pertama kan sebelum pandemi kan pasti dengan formasi baru nih pasti udah ada plan dong ya kayak oke kita harus mungkin tuh ya dan segala macem tiba-tiba pandemi ya kan biar kan pasti kan itu menyingkapi itu bagaimana kan mau nggak mau harus berevolusi dong iya nggak sih iya cuman pada saat itu kita semua kaget lah nggak cuman industri musik aja lah semua industri kayak anjrit ternyata sebegini besarnya dampak pandemi iya 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 pada waktu itu kaget kan pastikan kalian kaget semua plan buyar nih akhirnya mungkin ada rapat-rapat internal yang kayak oke kita harus begini begini-begini begini ya itu kebiasaan kami emang nggak ada pandemi juga oke cuma maksud gue ketika pas ketahuan pandemi plan buyar lang step apa next step-nya tuh buat stars stars and rabbit apa gimana kita memang kita secara sadar memutuskan untuk kita lihat aja deh ya oke terucap juga itu ya iya 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 karena nggak banyak yang bisa kami lakukan pada waktu itu juga memang ngobrol oke semua plan nggak jadi nih ya berarti obviously nggak jadi terus mau gimana berarti kita ya nggak gimana-gimana kita memang dituntut-tuntut sekarang nggak ngapa-ngapain dulu berarti istirahat dulu kita observe aja dulu apa yang akan terjadi apa yang sedang terjadi ini gitu maksudnya dirasain aja dulu diserap dulu nggak yang tiba-tiba juga kita oh kita wah panik ya panik maut gitu itu itu sedikit sekali terjadi kata lainnya sih beradaptasi sih ya beradaptasi untuk beradaptasi harus observe dulu soalnya tuh gitu ya sama tim ini itu kayak saling ingetin untuk enggak terlalu berlama-lama misalnya di disitu gitu di energi yang misalnya stuck atau yang tidak mengembangkan gitu tuh kayaknya nggak nggak akan membiarkan terlalu lama disitu jadi cepat adaptasinya itu cepat gitu dan memang kayak saling menyadarkan aja oh ya ya udah ya kita memang begini yowes mau PM-nya gitu tapi secara kalau untuk menciptakan atau meng-create sesuatu mempengaruhi nggak tuh kayak harus adaptasi juga nggak sih ada cara-cara baru ya mungkin misalnya kayak oke kita whatsapp-whatsappan aja segala-macanya itu aja nggak disengaja sebenernya nggak diniatin banget juga nggak juga itu ngalir aja tiba-tiba begitu ada waktu di rumah gue lagi pegang gitar keluar chord chord ini gitu di spesifikasi tuh ah kasih LD aja lah mau diapain tuh hahaha iya-iya gitu jadi udah dari situ nggak berhenti terus-terusan akhirnya tak toh tak toh tak toh tak toh tak toh malah jadi malah jadi aku pun juga terlalu overthink it gitu maksudnya em ianusli aku cukup senang karena aku ada break selama setelah 2 tahun berturut-turut. Maksudnya manggung tata henti ya gitu. Ini baru kali ini nih ada musisi jawabnya gini pas pandemi. Alhamdulillah gua libur. Biasanya padang leluh bab. Anjir panggungan kosong semua cancel. Ya itu juga sebenernya ada. Itu iya tapi kan kayak maksudnya kita semua sama-sama tau gitu loh. Nah tapi default gua tuh sekarang gua tuh cepet bisa melihat. Gua cukup cepat untuk melihat hal yang bisa gua syukuri pada saat itu gitu loh. Kayak yang maksudnya at the same time ga nunggu lama gitu. Mungkin untuk tiap orang kan beda-beda ya. Maksudnya ada nunggu berapa hari kemudian baru bisa. Sebenernya ga buruk-buruk amat kok gitu misalnya. Atau ada yang nunggu sebulan baru berasa, setahun baru berasa. Atau mungkin emang ga sensitif aja. Tapi suatu saat I hope they feel it too. Bisa ngelihat. Nah kalo aku tuh karena sering latihan aku melatih diriku kan untuk. Ya ga enak sih rasanya tapi mau gimana lagi. Tapi lumayan loh ga manggung enak juga gitu tau ga sih. Kayak cepet gitu loh kayak. Oh mungkin memang harus istirahat. Ya udah aku ngomong istirahat aku ngapain ya. Ya engga ngapa-ngapain. Terus akhirnya jalan. Aku membiasakan lagi untuk. Oh ada waktunya untuk jalan kaki. Jalan keliling-keliling perumahan gitu loh. Terus kayak ngeliat-ngeliatin. Observe bener ya. Beneran observe lagi. Jadi kayak emang suruh balik lagi kesitu. Loh ternyata ada tempat ini. Loh kok ada ini. Loh kapan ini kok tamannya. Tiba-tiba ada taman disini gitu. Iya. Jadi kayak. Aku menjaga. Setelah aku menemukan itu. Kapan pun aku merasa kayak. Wah sepi juga nih. Ga ada pemasukan ya. Tapi aku selalu gampang untuk bisa mengembalikan mood itu lagi. Terus aku kayak. Tiba-tiba ketemu aja nanti. Karena mungkin karena. In a state of relax. Somehow. Inspirasi itu kayak datang. Karena tiba-tiba aku mungkin kayak kepikiran. Ah. Aku ke tempatnya siapa ah. Misalnya kan. Eh bukan. Aku kontak siapa temanku gitu. Terus nanti temanku tiba-tiba bilang. Kamu masih bikin gelang-gelangmu itu ga sih yang batu-batu itu. Misalnya. Masih? Kenapa? Bahwa aku mau satu. Oke. Dapat orderan satu gitu. Maksudnya. Dan itu kan aku udah ga kepikiran lama. Maksudnya kayak. Aku memang. Crafter juga gitu. Aku bisa bilang. Aku. Bikin kayak kalung-kalung. Aksesoris. Gitu. Emang dari dulu aku suka gitu. Tapi aku udah lama. Ga kesitu. Karena. Sibuk banget kan. I always. I always did it. In between gitu. Tapi kalo udah terlalu exhausted tuh. Udah ga kepegang. Nah kalo pas lagi kayak gini tuh. Aku kayak ada satu hal yang. Bisa bikin aku kembali lagi kesitu. Aku tauin. Itu ga terserah kepada semua orang. Dan aku juga. Aku merasa. Itu cuman pengalamanku aja. Dan aku juga ga bisa sembarangan. Membagi. Atau memaksakan orang. Untuk berada di. Di sudut pandangku gitu loh. Kayak yang. Kamu. Bok. Jangan terlalu ini tuh. Gitu. Ini. Oke banget loh. Sebenernya kan kita bisa. Aku juga ga mungkin memaksakan itu. Cause everybody is different. Sama orang mengalami. Dan merasakan hal yang beda-beda. Gitu. Jadi. Semuanya juga punya perjalanannya sendiri-sendiri. Betul. Setuju. Aku pun juga ga mungkin speak up. About how I feel. Pada saat itu tuh ga bisa sembarangan juga. Ya. Sensitive mulai ya. It's a sensitive subject. Untuk tiap orang gitu. Betul. Ya. Orang bisa juga dengan gampang. Ya lo enak. Lo ada kerjaan yang lain. Gue mau ngapain. Misalnya gitu. Nanti jadi salah. Salah tangkep. Gitu. Jadi aku pun juga harus kayak lebih. Mawas. Diri dalam berbagi. Berbagi apapun yang sedang aku lakukan. Mungkin pada saat itu gitu. Tapi juga ga yang semerta-merta. This is really bad. Apa gitu. Aku juga. Satu aku tidak terlalu merasakan itu. Yes. It is bad. Tapi it's not that bad for me. Dua. Let's just keep it for ourselves. For the sake of kindness. Karena. Tiap orang timelinenya beda-beda. Gitu. Jadi. Jadi. Tapi. Aku cukup. At least. Membuat. Pikiran ku tetep clear. Aku harus ngapain ya. Ada kesempatan apa lagi ya. Mengebuka. Jalurnya itu tetep terbuka tuh loh. Jalur possibility nya itu tetep terbuka. Karena kalau aku terlalu. Lama. Terpuruk. Atau. Menterpurukkan diriku. Menterpurukkan sengaja dong. Iya. Kan ada ya orang yang tuh kayak. Oh ada. Ada. You love to suffer. Gitu. Ada. Bolton. Hahaha. Iya iya. Aku gitu ya. Ada. Tapi. Aku gak akan membiarkannya berlama-lama. Ya aku cukup merasakannya aja. Oh iya gak enak. Terus langsung kayak. Pusing. Palaku berat. Aku gak mau ada disini. Terus nanti. Gak jadi gak bisa jelas. Sebenernya ada kayak klunya disana. Sini-sini Elda kamu kesini. Oke. Sini-sini kesini gitu. Aku gak bisa jelas kalau ada. Inspirasi untuk yang. Aku lagi diarahin kemana ya. Oke. Aku harus kayak lebih. Aku mau menjadi lebih entusias atau curious. In what life might give me next gitu loh. Aku hampir tarik nafas. Gak apa. Iya. Maksudnya. It's a big change. Iya. It's a big change. Gitu. Ini banyak membawa perubahan. Kok. Tapi kan baru setelah 2 tahun kemudian. Kita bisa melihat kalau. Lo ngerasa. Itu buruk kan bab. Iya. Tapi seburuk itu gak. Seburuk waktu kayak awal-awal yang lo rasa. Secara pandemi gak. Gue malah-malah jadi ngerasa. Salah satu orang-orang yang. Yang beruntung gitu. See. At the end of the. After 2 years. Lo bisa merasakan itu kan gitu. Iya. Gue pun juga bisa membagi itu setelah. After 2 years. You've pushed it through man. We're here. Iya. Lo harusnya buka ini tau. Sharing session gitu ya. Buat self improve gitu ya. Oh, I would love to. Serius? Setuju gak? Gue kalau ngeliatnya kenapa ya? Kebayangnya biaf bab. Oh iya. 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 Sama gilanya mungkin ya. Mungkin. Mungkin ya. Atau mungkin beyond kali ya. Iya. You never know. Iya. Karena dari belahan bumi yang berbeda. Kayak akhirnya tuh. Lu. Kalo lu buka kelas. Atau sharing session self improve. Kayaknya kita semua ikutan nih. Iya. Soalnya kita. It would be nice though. Karena. Karena maksudnya. Aku pun merasakan. Maksudnya secara pandemi ini. Aku ngerasa kayak. Ada banyak banget hal yang. Aku improve. Yaitu adalah. Kemampuanku. Mendengar. Oke. Aku suka ngomong. Tapi aku harus mengimbang. Apa yang aku mencoba mengimbanginya. Dengan mendengar. Harus menjadi pendengar yang baik juga tuh ya. Iya. Aku mendengar bukan karena aku punya pendapat. Iya. Tapi karena aku emang. Aku penasaran. Iya. Aku mau mencoba memahami kamu. Gitu. Maksudnya. Different attitude itu. Different result. Dan itu tuh kan. Kerasa di sini. Iya. Itu jadinya kayak ngomongin. Yang kita waktu manggung di. Mana? Di Jepang itu. Mereka tuh kayak mendengar. Karena mereka mencoba untuk memahami. Iya. Kayak kalau kita berbicara dalam bahasa yang berbeda. Kamu ngomong apa itu. Aku kayak. Apa yang kamu mau bilang? Kamu ngomong apa gitu. Kayak. Oh oke. Oh ini. Iya. Kita ada perasaan kayak. Mencoba untuk mengerti. Mau memahami. Bukan kita ngejudge. Wah ini grammarnya salah. Aku ngomong apa-apa. Aku ngomong apa-apa. Bukan yang gitu. Bukan judgmental. Ini enggak. Tapi konteksnya apa. Dia ngomongin apa. Oh mau makan. Oke mau pesen ini. Oh kamu gak suka ini. Gitu. Ya sebetulnya as long as kita mau mencoba mengerti. Harusnya nyampe ya. Biarpun tidak ada bahasa ya. Pasti nyampe. Dan itu terasa. Lo pun merasa didengar. Iya. Dan itu gak bisa diomongin soalnya. Itu kan bisa dirasain. Dan itu menurutku. This past two years. Selama pandemi itu tuh. Pasti banyak dari kita semua itu. Yang terkultivasi. Maksudnya perasaan itu. Karena itu memang dituntut untuk gak ngapa-ngapain ya. Iya. Kayaknya ini kan udah terjawab ya. Yang tadi pertanyaan lo. Bahwa. Album-album stars and rabbit itu datangnya dari dia. Oke. Nice. Itu kayaknya ini jawaban lengkapnya. Iya. Gue kayak itu. Kan kuncinya kata lo ini harus di trigger. Iya. Harus dipantik dulu. Iya. Iya kan. Bahkan pandemi pun gak mempanik. Kaga mempan sama dia coy. Gila kan. Bisa jadi album on different day akhirnya. Iya. Karena begini keadaan. Padahal lo panik ya babnya. Jujur. Jujur. Makanya gue sebenernya sama sama yang lain sebenernya. Sama sama yang lain. Kalau gak ada dia. Gak ada Elda mungkin. Dalam keadaan gue sendiri. Atau posisi gue lagi gak di stars and rabbit. Gue mungkin juga gue stuck mungkin. Gak tau. Iya. Karena. Gue apa. Maksudnya kalau ngobrol-ngobrol sama temen-temen sejawat. Maksudnya sesama musisi juga. Yang sering banget. Yang sering tour juga gitu. Terus tiba-tiba berhenti. Kan saya mau yang semua dipikirin. Kan soalnya kita tuh gak manggung tuh gak sendiri kan. Bawa produksi. Bawa tim kan. Betul. Bawa tim. Dan pas lagi kayak gini tuh. Gimana ya gitu. Kayak yang. Hong lu gimana? Chill lu gimana? Lebih memikirkan mereka ya. Iya. Maksudnya gimana. Tapi at the end of the day. Gue gak bisa mengkhawatirkan mereka itu. Gue tidak di kapasitas itu. Di kapasitas. Yang gue bisa lakukan adalah gue harus percaya atas kemampuan bertahan hidup mereka. I have to trust them enough. Untuk bisa melakukan itu gitu. Kayak yang. Oh. Lu bisa kan. Kalau kita gak manggung. Lu bisa survive dong. Gue gitu. Jadi kayak yang. Kita tuh saling memastikan untuk. Ngapain lo sekarang. Aku totolan. Anu mbak. Apa namanya. Candil. Sip. Maksudnya. Yang satu. Anu aku ada kayak kerjaan. Ini. Maksudnya bantuin. Kayak organisasi apa. Yang kayak sampah kompleks. Apa-apa gitu. Aku lupa apa ya itu ya. Ngolah. Ngolah sampah. Ngolah sampah gitu. Apa gitu. Jadi kayak yang. Lucu aja. Aku senang. Karena. Aku maksudnya. I want to encourage them. Untuk. Kita bisa. Apa ini. Kita bisa melakukan apa. Kalau misalnya. Aku akan. Aku punya banyak waktu. Untuk membantu. Memikirkan. Gak kira ngapain ya. Gitu. Banyak. Tapi. Nek. Saiki. Ngolah ide. Lewat. Sama-sama gak bisa. Tapi. Yang kita bisa lakukan. Sama-sama. Menguatkan. Untuk. Kita bisa apa ya. Karena kita. Gak mungkin. Kerjaan kita tuh. Misalnya cuman ini. Itu gak mungkin. Pasti. Buanya. Kita bisa ngapain. We are creative beings. Kan. Pasti iso. Ngapain tuh bisa. Gitu loh. Cuman. Saling checking up. On each other. Selama ini. Gitu. Tapi gue. Gue paham itu. Ganjil banget. Soalnya. Di resesi kok. Eh. Bener gak sih resesi. Apa sih artanya Bob? Resesi itu. Gak berkembang. Disomasi. Kayak. Gipay HK. Ya Allah. Gini tadi. Opo to. Gue iayah aja lagi. Gipay HK gitu loh. Rasanya kaya dipecat. Tiba-tiba gitu kan. Dari kerjaan yang selama ini. Lo taunya cuman itu gitu. Pasti. Shocking time. Cuman. Ya alhamdulillah kayaknya semuanya survive. Pada akhirnya survive semua ternyata. Dan semuanya. Maksudnya. Masih sane gitu loh. masih sehat, tapi semuanya juga jadi jelas ya, ambiar yuk ambiar, menurutkan, tapi ya yang yang survive makin kuat, which is amazing to me to watch. Nah untuk Stars and Rabbit, adaptasi apa sih yang paling berasa ya? Oh iya ternyata tuh di dalam proses kreatif musik, biarpun ada misalkan kita sebutnya pandemi, ternyata kita masih bisa nih melakukan ini. Ternyata misalkan, konser ternyata bisa secara virtual contohnya. Ya itu, kalau itu sebenarnya nggak kita sengaja. Memang itu salah satu, apa namanya, solving problem itu. Ada konser ritual atau apa gitu, interview-interview. Tapi itu di Stars and Rabbit merupakan bagian dari magic-magicnya Stars and Rabbit. Oke. Nggak tahu kenapa tiba-tiba datang aja. Iya. Apa, enemy home session itu apa sih? Oh iya, enemy, terus MTV, gaming, dan lain-lain gitu. Tiba-tiba datang semuanya, datang aja. Nggak tahu. Iya. Dan ternyata, oh bisa ya gitu ya. Iya. Asik juga nih begini ya. Iya. Dan itu, kalau di gue, bagian adaptasinya adalah dengan adanya datangnya virtual concert terutama dari media-media luar ya. Oke. Itu gue jadiin media untuk, justru malah untuk mengeram virtual concertnya Stars and Rabbit. Biar nggak terlalu overwhelmed. Oke. Dikit-dikit virtual concert itu. Tapi dengan adanya media-media luar yang menawarkan untuk kerjasama virtual concert itu. Artinya dengan satu media aja kita perform, kita bisa tahan untuk nggak perform lagi berapa, 2-3 bulan mungkin. Oke. Mungkin lebih. Sehingga jadi nggak overwhelmed. Iya. Jadi sehingga exclusive. Itu dia, bener. Nggak jadi, apa namanya, kacang goreng. Iya. Setiap bulan dikit-dikit kita live. IG misalnya gitu. Kalau itu kebanyakan nggak bagus juga soalnya. Secara bisnis ya, sebetulnya itu. Iya, iya. Bener. Positioning ya artinya. Iya, iya. Itu jadi akhirnya nggak terlalu banyak kita bikin, tapi sekali bikin, itu bisa bertahan beberapa bulan ke depan. Iya. Jadi ngasih waktu kita buat mikirin yang lain. Itu beberapa bulan ke depan maksudnya artinya, misalnya ya dengan dalam 3 bulan ke depan setelah konser itu, konser mini itu, masih ada komen baru. Iya. Masih ada komen baru. Masih ada like baru. Iya. Iya. Gitu. Itu jadi bikin kita jadi sempat buat mikirin yang lain. Oke. Nggak perlu mikirin kita bikin konsep apa lagi ya. Iya. Itu, dan buat gue itu magic. Magic yang biasa terjadi dari awal Sars and Rabbit. Full of magic. Nggak tahu. Kali yang berdua emang balance ya. Ada yang super kreatif, dua-duanya super kreatif. Cuman ini memikirkan juga posisioningnya gimana yang baik. Ya mbah ya. Dewa di dunia musik mbah ya. Ya pokoknya. Sudah paham. Gitu ya. Gue tuh paling nggak. Gitu. Kalau mereka berdua lagi ngobrolin ngobrolin itu. Business thing gitu ya. Nah terus kan ODD rilisan fisik nih ya? Bap ya? Iya kan? Iya. Piringan hitam. Di jaman digital kenapa memilih untuk merilis fisik? Itu bagian dari magic lagi. Bagian dari magic lagi ya? Kita tadinya awalnya sih sebenernya cuman mau rilis digital talk sih. Oke. Iya santai, lebih santai gitu ya. Enggak. Bahkan nggak nganggep itu sebuah major album. Maksudnya album besar. Itu cuman isi 8 lagu bisa dibilang. Dan durasi 8 lagu itu nggak nyampe setengah jam. Berarti masuknya kategorinya mini album. EP mungkin. Jadi yaudah kita rilis aja di Spotify. Niatnya begitu. Iya. Tiba-tiba ada temen yang waktu tour Asia itu si Terao itu. Label dari Jepang. Apa namanya label dari Jepang. Nah warin untuk kerjasama. Dia mau ngerilis vinil. Wow. Tiba-tiba aja. Tiba-tiba aja. Kita kayak ngabarin aja gitu ya. Iya. Kita menjaga hubungan baik gitu. Karena. Sambil nanyain kabar kan. Kemarin soalnya waktu. Persis sebelum pandemi itu kan. Kita ke Jepang tuh acaranya. Dia gitu. Di Big Romantic Jazz Festival itu. Terus. Lagi ngobrol lah sama Riva ceritanya gitu. Terus dia. Oh iya kita lagi mau rilis. Rilis. Bikin album baru nih. Gitu. Mana coba gue denger gitu. Pas dia denger. Terus dia malah nawarin. Gue mau rilis. Fisiknya boleh nggak. Gue mau bikinin vinil gitu. Di sini buat di Jepang. Terus responnya. Why not. Gitu ya pasti. Is there any reason for us to say no? Gitu. Gitu ya. Kayak. Wah hell yeah. Gitu. Langsung gitu. Dari situ. Gak tau gimana Riva tuh. Pokoknya. Tiba-tiba di label Inggris juga ada. Yang mau rilis vinil juga. Nambah lagi itu yang di UK itu. Lagi proses itu. Iya. Iya. Itu terjadi terus. 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 Sampai detik ini. Sampai kita bisa ada di sini. Buat gue juga magic juga. Aduh. Makasih. Terimakasih jalur musik. Kita kayaknya beberapa kali soalnya ya. Nge-range ini tapi kayak nggak jadi. Iya. Bener. Dari bulan apa ya Di. Sebelum PPKM. Kita approach. Stars and Rabbit. Cuman dari pertama kali mau approach. Mampus Stars and Rabbit lagi Jess. Iya. Tapi kalau kita orang yang udah mau dapetin vinil itu. Kita mau beli gitu nggak bisa ya. Cuman di Jepang ya. Kita si website si Stars and Rabbit nyiapin kok. Nyiapin ya. Nyiapin. Ada di talkpad juga segala gitu. Oke. Nah last question. Last. Ini. Oke. For this segment ya. Oke. Lebih ke. Apa ya. Jayu sih. Sebetulnya. Gue pengen. Mbak El. Gue kasih kesempatan untuk. Apa ya. Menjelaskan diri babab. Dalam satu kata. Eh seperti itu lah. Oke. Oke. Dari. Mbak El dulu. Satu kata untuk babab. Babab ya. Gaya sebanget sih gue. Ya kayak. Naik. Oke. Hahaha. Babab ya. Babab ya. Babab. 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 Itu. Gak bisa satu. Yaudah. Tiga. Oke. Quirky. Borderless. Borderless. Sama anime. Why anime? Gatau. Gitu. 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 Gatau ada sesuatu yang kartun. Kartunisme. Tentang. Tentang. Babab. Aku tuh gak lihat dia. Rock and roll apa gitu. Kok gak ya babe. Tapi kayak. Angus. Angus. Angus semua lampin gua. Angus sebenernya. Quirky. Borderless. Sama anime. Oke. よろ lu bab ologistsnya? Ada tiga kata. tiga kata cukup nggak udah pasti itu tadi yang pertama energi yang pertama energi terus tadi apa namanya enlightenment itu apa pencerahan Iya gua selalu dapat malah-malah gua yang yang sebenarnya yang diuntungkan selalu gue selalu gue jadi apa berada di posisi yang menguntungkan terus gitu diuntungkan gitu loh instead of go gue ngasih banyak ke dia kok yang diuntungkan malah gue gitu-gitu terus yang yang ultimatenya itu magic-magic stars on rabbit datangnya dari selalu selalu lewat dia ngul tapi emang sih gue ada satu temen ya pelukis ya kemarin tuh dia lumayan sering ke rumah gue gitu kayak gang lu nggak mau wawancara stars on rabbit akhirnya gue pengen banget ngobrol nama Mbak El juga oh iya energi-energi ada namanya Ateng Nteng lu kalau nonton episode nih gue wawancara Mbak El nanti kita bisa lah open setting session ya emang berasa Mbak emang beda ini ada satu kejadian lagi setelah on different days itu udah selesai albumnya gitu gue otomatis gue langsung prepare lagi buat next albumnya lagi soalnya kan tapi pada saat itu masih pandemi kan masih jamannya PPKM sebelum PPKM masih PSBB gitu kan masih susah juga gue ketemu dia nya secara fisik blank gue blank gue sampe bilang Fah gimana ya arrange gue mesti ketemu Elda biar gue bisa bisa nyiapin next album lagi gue udah coba gue udah coba berkali-kali gue nggak ngeliat apa-apa nih album depan gitu gitu berarti sekarang lagi ada yang digarak nih ya mustinya sih selalu harus ada selesai satu siapin lagi prepare lagi selesai satu siapin lagi karena kalau kalau janji gue begitu ke stars on rabbit gitu gitu terus produksi itu harus terus nggak boleh nggak boleh ini tapi kalau pas kemarin PSBB apa pandemi blank gue iya 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 exactly iya dia kadang suka bilang pokoknya gue harus ketemu gitu kan mau terselah lo mau ngapain kek iya mau dia bikin-bikin gelang udah pokoknya ada lo disini gue kerja nanti gue suruh sliver-sliver aja oke easy-peasy so far mereka nih bintang tamu yang paling magical ya cuy ya yang kayak beneran emang anjrit nih soulmate nih mah aslinya gitu tapi di dua album yang selama gue di stars on rabbit rainbow isle sama on different days kenyataannya begitu iya di rainbow isle waktu lagi oke bilangnya kita karantina ya biar fokus gitu dari bangun tidur sampe mau tidur lagi kita fokus kerja itu gitu iya di sela-selanya itu ya dianya ngapain lah iya gitu tapi ada LDA terus di ruangan itu iya iya di rumah itu ada LDA terus gitu walaupun gue ngerjain yang lain iya ngerjain musiknya aransemen apa mixing iya begitu keadaannya no magic ya wah kadang lo apa namanya ketika kamu bilang terlalu banyak kamu kehilangan maksudnya the magic word gitu kayak yang kalau kayak kamu terlalu sering menyebutkannya itu kayak tiba-tiba kayak kamu kehilangan rasanya gitu loh jadi kamu hanya bisa merasakannya dan setelah kamu merasakannya kamu merasakannya ya dan itu gak menjadi magic lagi itu hanya kamu ya 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 kamu hidup dalam kamu adalah magic jadi kamu gak bilangnya lagi gitu jadi kayak yang tau gak sih paham maksudnya kan geng ya bukan geng ya oh geng ini gak malem ya gak malem itu jadi gue kayak gue senang merayakannya gitu karena gue juga kalau menyebutkannya itu juga i don't know anymore gitu maksudnya karena kayak sesuatu yang ini mungkin cuman kayak kamu hanya tidak terlalu sensitif untuk bisa melihat itu misalnya gitu atau kita juga punya we have our different kind of magic yang lu sebut magic itu seperti apa atau yang buat gue itu seperti apa gitu tapi once gue ngerasainnya kan kayak yang sesuatu kok bisa ya kok kok kebetulan ya eh kalau lagi sync semuanya tuh kayak lagi sync ya atau kita kayak bisa ngerasain kalau ini tuh kayak sudah diatur gitu loh nah ketika perasaan itu muncul itu gue merayakannya kami selalu merayakannya kayak yang cheers atau kita beli apa geng atau kita beli apa gitu loh kayak kita merayakan itu kayak keajaiban keajaiban kecil gitu sampai kita udah tidak menyadarinya lagi jadi it becomes our lifestyle wow hmm kita menarik itu ke kehidupan kita jadi kayak udah gak heran lagi misalnya kayak tiba-tiba sebenernya kami sendiri pun sudah menduga kami tuh sudah menariknya ke kehidupan kami tapi bentuknya kayak apa itu gak tahu jadi selalu datangnya itu seperti kayak kejutan gitu loh surprise dan banyak orang sebetulnya gak bisa merasakan itu ya termasuk gue pun kayak kadang-kadang gue masih kita kan gak sensitif karena distraksinya banyak banget iya padahal sebenernya sehari-hari banget sehari-hari kan gitu maksudnya it's very mundane bahkan halnya hal biasa aja tapi it's a shift of perspective perception yang gitu paling lebih ke situ makanya rainbow aisle itu pecah banget buat gue itu itu tuh breakthrough banget karena secara lirical yang tadinya di constellation gue biasanya nulis lirik itu jarang-jarang makanya tarikannya bisa panjang-panjang tiba-tiba di rainbow aisle so like yang ngerap miten ngerap tapi versinya tiba-tiba jadi rapet gini jadi banyak ininya jadi banyak banyak phrasingnya jadi rapet gitu terus this is amazing even for me gitu karena intention ku juga dari awal waktu mau bikin album kedua itu aku mau sesuatu yang berbeda something different sesuatu yang aku belum pernah lakukan tapi familiar buat aku aku tahu that this is me cuman kayak belum keluar aja gitu terus aku butuh perjalanan baru makanya dikasih lah emang pintunya juga baru niatnya emang udah begitu aku butuh pengalaman baru gitu I need more magic another different kind of magic aku bilangnya gitu jadi mungkin tidak seperti esteril seperti di constellation tapi it's still feels like magic daily magic gitu dan dan maksud gue bayalkan dan babak sudah paham akan hukum itu sebetulnya ya dan somehow we talk about it all the time jadi kayak hal biasa dan kami mencoba untuk menghargainya dan dia tidak menganggap gue gila juga ngomongin itu iyalah tapi mungkin sebagian orang bisa dicap gila tapi kami juga mencoba untuk mengingatkan diri kami juga kalau we still live on the earth kita masih disini, we still socialize, kita bisa kok menyederhanakan apapun yang kita rasakan itu untuk kita bisa membaginya ke orang-orang di sekitar kita gitu loh tanpa tanpa tiba-tiba kayak sesuatu hal yang kayak susah dicapai gitu loh enggak nah ini kan berkaitan nantinya kalau banyak musisi yang misalkan dia udah punya timeline harus bikin album dalam rentang waktu berapa lama gitu ya kadang mereka stuck kan misalnya ya nah banyak yang misalkan oh gue harus mabok dulu nih baru bisa mungkin akan datang inspirasi dan segala macam sebenarnya enggak perlu begitu juga ya i don't know man it works different to everyone else dan pendekatan gue itu tidak pernah kesitu soalnya jadi you can always choose dan pendekatannya lewat mana itu itu terserah dan karena gue tidak ada pengalaman kesitu jadi gue juga tidak bisa compare oke dan kita tidak bisa ngomongin apa dirana itu baik atau buruk itu nggak bisa dirana itu nggak bisa tapi sepanjang yang gue tahu itu bisa dilakukan without substance without additional substance karena gue melakukannya jadi itu bisa dilakukan kok we can get there without the additional substance how supaya yang lain tahu nih cara lo gue pengen tahu cara lo berdua ya kalau kalau dari gua gua jujur gua 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 dua-duanya udah udah ngerasain karena gue udah ngerasain iyalah mener di pos jadi gua harus cari gua harus cari solusinya itu problem memang problem buat 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 seniman seniman ya mau dia penulis mau dia pelukis penari apapun yang berhubungan dengan art bisa sebenarnya art blog ya ya writers blog kayaknya ya writers blog yang gua temuin solusinya kalau gua nemuin solusi satu gua harus bisa menggabungkan art and science art and science gue bikin jalan apa simetris contoh contoh gue cuman punya ada chord C G F oke bisa jadi apa itu salah-salah gue cuman bisa bikin lagu G A minor C minor G R G tapi tiba-tiba bisa bisa jadi lagu marry alone di album on different days itu chord juga cuman tiga gitu itu kalau secara science-nya itu gua bisa-bisa tulis bisa-bisa hitung ada rumus ya possibility notasi dari tiga chord ini apa aja baru kita dari keluar note-note apa oh ada do mi sol la segitu baru kita artnya kita langkainya gitu lo breakdown maksudnya iya each stepnya lo breakdown jadi ga ada ga ada kata writers blog kalau kita udah pake dibantu science juga itu kan buat lu mbak? kalau buat mbak El? pertama sih i have to do it in a full awareness awareness tuh berarti kesadaran penuh gua harus sadari dulu kalau gua lagi mentok gitu and it's okay gua harus menormalkan itu oh nggak papa oh iya lagi mentok oke dan gua mencatat kalau ini gua pribadi gua banyak sih caranya tuh banyak karena gua selalu catat ketika gua inget tuh kan gua catat oh gua pernah waktu writers blog yang kemarin gua gini oke terus waktu nanti ketemu lagi karena itu cycle kan karena kayak kita ketemu lagi disitu terus nanti ketemu lagi nah itu tuh cara-cara itu gua catat salah satunya gua harus melakukan sesuatu yang completely different oke gua nggak bisa expect hasilnya sama atau gua menemukan hal yang sama kalau menemukan hal yang berbeda kalau gua juga tidak melakukan hal yang berbeda di hari itu ga usah ngomongin ga usah melakukan hal yang berbeda tapi bukan di konteks yang sama misalnya gua writers blog nya lagi di nulis lagu gua nggak usah sok gua nulis lagu juga solusinya dengan cara yang berbeda enggak gua bahkan kalau perlu gua nggak perlu pikirin itu nulis lagu nggak perlu gua harus bikin diri gua tuh serileks mungkin dan hari itu gua harus commit untuk gua hari ini mau menyenangkan diri gua saja atau melakukan hal yang berbeda misalnya walaupun terasa seperti robotik tapi nggak apa-apa misalnya hari ini harus ke coffee shop misalnya oh iya biasanya aku jalurnya lewat sini lewat jalur musik biasanya kan otop sampe masuk pak biasa lewat sini jalurnya nanti aku tiba-tiba ngide aku mau lewat jalan yang sedikit berbeda jadi kayak menggok dulu kemana kemana dulu kemana dulu sampai akhirnya nanti nyampe ke coffee shop setelah yang gua amati setelah gua melakukan hal yang berbeda selama beberapa waktu pola pikir gua itu kayak tiba-tiba defaultnya itu melakukan sebuah pola pikir yang berbeda dia kayak nggak mentok kayak nggak stuck disitu dia tiba-tiba kayak ngide sendiri gitu loh itu dalam rangka latihan melatih untuk pikiran gua itu cari jalan lain tapi memang you have to do it physically ketika kamu mau membutuhkan jalan lain ya carilah jalan yang lain tapi secara fisik jalanlah jalan yang lain melaku jalan gitu jangan diem aja jangan diem aja you get me right itu tuh memang bisa dilakukan harus dipancing secara literally secara harafiah kalau kamu nggak mau stuck berarti ada sesuatu yang memang stuck badannya misalnya dudukmu misalnya coba diubah caranya posturnya dibantu diingetin iya iya jadi berawal dari situ and somehow it helps ketika selama beberapa saat itu kayak ininya kayak ada yang kebuka jalurnya itu kayak ada yang kebuka kayak meh meh brrrr gitu kayak kalau tadinya mungkin kayak keikat-ikat tuh kayak ada yang keurai itu salah satunya hal yang paling sederhana yang kulakukan karena somehow aku bisa ngeliat kalo kok tiba-tiba ada rumah itu lucu sekali ya hmmm the house the abandoned tree house atau house blanketed with this giant tree atau apa gitu loh kayak tiba-tiba aku pengen menggambarkan sesuatu yang ada disitu aku lihat di jalan yang aku nggak biasa lewati terus somehow it opens up to another possibility of writing something new oh once that open believe me writer's blognya fase writer's blognya itu kamu sudah melewatinya itu sudah terlewati nice and then yeay moving on dear kesyukur lu gua kulik nih hahaha karena memang honestly memang gak banyak yang nanyain tapi yang komplainin banyak yang komplain banyak banyak believe me semua orang stuck di bagian itu betul komplain and then that's it tapi yang share untuk and then how you do it hmmm gimana ya aku gak tau sih tau tau kelewat aja no jangan tau tau kelewat aja it's important iya 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 but once you do it in full awareness kamu pasti akan mengingatnya kalau cocok ngapain yah dan itu tuh ternyata bisa jadi bermanfaat buat yang lain bisa jadi ada cara lain yang kita bisa temukan oh belda waktu itu ingat dia pernah ngomong kayak gini coba ah gitu oh tapi ternyata gak berhasil tapi bisa jadi among that way you've found your own way betul betul setuju gak mutlak begitu caranya juga gak cuman satu iya kan aduh asal gitu gitu geleng iya gue paham gue paham iya gue lumayan sering sharing juga sama temen-temen tentang hal ini dan kita menyadari kayak wah kita kalau ngobrolin begini depan orang banyak kayaknya kayaknya kita dibilang gila iya 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 atau paling ah males ya serius ah gitu ah mau ah gitu tapi kayak yang ya kita soalnya kita mendengar dengan cara berbeda-beda bisa jadi kalau misalnya itu Riva yang ngomong berkali-kali itu gue gak ngeh tapi kapan tiba-tiba babab ngomong ini tuh gini loh gue langsung ngerti ini kan yang diomongin Riva berkali-kali itu bukan si bab gitu Kita mendengar dengan cara yang berbeda dan timelinenya juga beda, timingnya. Mungkin pada saat itu kita nggak bisa denger, tapi pas memang wayai, kita bisa dengerin. Memang hal gini harus sering dibicarakan, karena kita nggak ngerti kapan orang butuhnya kapan, timingnya kapan nggak ngerti. Menurut gue harus latihan nggak sih hal-hal yang ini? Iya lah, sama. Itu justru intinya, itu semuanya dilatih, nggak bisa sekali nemu. Ngakunya pemain band, latihan nggak mau. Tapi kan ada beberapa orang yang kayak mereka ketika anggaplah writer's block, terus menemukan cara baru, terus mereka kayak oh yaudah. Besokannya writer's block lagi, tapi melakukan cara yang sebelumnya dilakukan, tapi ternyata berbeda nih kondisinya. Akhirnya malah frustrat lagi. Iya. Gue sih semakin gue sadari dengan cepat, gue biasanya tidak berlama-lama di kondisi itu. Misalnya kayak, ya gue udah mulai stress nih, gue udah mentok nih, kayaknya nggak bisa. Oh yaudah, just take a break. Take a break dalam arti bukan yang tiba-tiba terus liburan gitu kemana. Enggak, enggak. Bukan itu ya definisinya. Gampang, kalau aku take a breaknya gampang. Aku cuma tinggal cari bulu-bulu burung percetuhan gitu di taman gitu. Aku udah seneng. Bikin apa gitu ya? Iya. Ngumpulin gitu. Ngumpulin ranting-ranting gitu. Iya. Tapi kan gak semua orang bisa melakukan itu. You need to find your own thing. Iya. Berarti dengan kata lain mungkin kita mesti menemukan satu kegiatan yang sifat meditatif ya. Yang sifat, iya kalau bisa itu. You come back to yourself. You come back to your grass. You come back to earth. Back. Come back. Yes. Balik-balik ke diri lo lagi. Ntar nemu lagi. Iya. Ketemu pasti. Jalurnya dicari. Jalur musik. Jalur musik. Jalur musik. Iya. Temen-temen gue pasti seneng banget nih. Sarset Rebicomu begini. Iya, iya, iya. Udah mungkin cukup kali ya kita ngebahas yang seperti itu ya. Iya, iya, iya. Momot ya, momot pecah. Oh gila nih orang, gila nih orang. Iya, iya. Kita masuk ke segmen fun aja ya. Iya, di segmen berikutnya kita akan mengetes pengetahuan. Ya, kita ada tes pengetahuan Mbak Elda dan Mbak Bab disini. Oke. Gue pengen tau. Ini kan musisi ya. Pengen tau pengetahuannya sejauh apa. Oke. Oke, kita masuk ke segmen yang paling ditunggu-tunggu. Kita akan mengetes pengetahuan umum tentang musik yang berbeda ya. Pertanyaan pertama ya. Ya. Ini sebagai orang-orang ya, dibilang cukup lama ya di industri musik ya. Yang ini ya. Pasti Mbak Elda dan juga Mbak Bab tau lah sama Beethoven. Ya, oke. Oke. Gue pengen ini adalah seorang komponis dan pianis Jerman. Ya. Misalnya Jerman. Ya ini sebenernya menurut Rio di Fuse ya. Ya ini salah satu tokoh penting di dalam transisi era klasik dan romantik nih. Dalam musik seni barat. Sejarah nih Els. Iya. Oke. Ia tetap menjadi salah satu yang paling terkenal dan berpengaruh pokoknya. Dari sekian banyak komponis. Oke. Pertanyaannya adalah apa Zodiac Beethoven? Pesek banget. Pilihan ganda. Tenang. Untuk menyelamat kalian. Pilihan ganda. Oke. Ada multiple choice. A. Beethoven nih. Oke. Libra. Oke. B. Scorpio. Oke. Yang C. Sagittarius. Yang D. Gemini. Kok lu tau sih? Sakti ini orang Cang. Bener ya? Saya kik ini orangnya. Belum tau. A. Libra. B. Scorpio. C. Sagittarius. Atau D. Gemini. Aduh. Bakar rokok dulu. Cuman satu jawabannya. Iya. Beli dong. Mau pake analisa-analisa gembel juga boleh. Analisa gembel. German. Namanya Beethoven. Ehh. Ehh. Kita hitung sampai tiga ya. Oke. Gemini. Bab. Gak ada yang cocok selain Gemini soalnya itu. Zodiacnya. Eh. By the way Zodiac. Gemini. Wah. Selain. Pisces. Banyak. 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 Banyak orang gila. Gemini. Gemini banyak-banyak. Sagittarius. Scorpio. Libra. Enggak. Sagittarius. Enggak. Sagittarius. Agak mendingan Libra sih. Tapi. Gemini. Dominant di sini. Di antara empat. Sagittarius. Terlalu sporty. Libra. Libra. Libra itu. Womaniza. Lihat tuh. Analisa Gembele. Mereka. Scorpio. Scorpio. Adventure. Adventure. Oh. Adventure. Gak tau. Tapi temen gue yang artis. Scorpio. 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 Gemini yang masuk. Gemini. Kita lock. Lock. Lock ya. Okay. Gemini. Okay. Jawabannya. Salah. Jawabannya Sagittarius. Karena dia lahir 16 Desember 1770. Oh. Gue gak memikir tanggal lahirnya. Dan emang gak tau. Ada aja alasannya. Karena kalau video salah ya. Kenapa lo bilang tanggal lahirnya tadi berat? Yang mau gue sebutin tanggal lahirnya tau dong. Yang mau ketauan dong. Nih. Dia pasti sporty. Sporty. Sporty lah coy. Iya. Strong arm. Strong bicep. Tricep. Ya bener. Okay. Punishmentnya. Okay. Mbak El. Dan juga babab. Arus nyanyi. Okay. Lagu. Apa. Lagu yang paling disuka aja ya. Satu-satu ya. Kita mulai dari. Satu-satu. Dari babab dulu. Bareng aja deh. Bareng aja deh. Bareng aja deh. Bareng aja deh. Ntar nyanyi lagu Stars and Rabbit. Biar pada susah kan ya. Gue backing aja. Eh gue backing boleh. Bareng aja. Oke. Satu-dua. Eh. Apa. Apa dulu. Diskusi dulu. Menyanyi lagu apa. Apa dulu bab. Lagu. Lagu apa ya. Lagu yang paling kalian suka aja. Halo bab. Udah yang biasa aja lah. Itu aja. Si Mary alone. Rave-nya aja. Rave-nya aja. Rave-nya aja. Mary alone. Rave-nya gimana ya. Rave-nya aja aja. Rave-nya aja. Gapak. In the middle of disease, unexpected mother crisis In the middle of disease, unexpected mother crisis In the middle of disease, would you be, would you be, marry alone, alone with me, would you be, would you be, marry alone, alone with me Thank you, beruntung banget gua, kagak perlu bayar mereka Jangan berharap anda sudah lolos ya, belum ini Pertanyaan kedua Mau berapa pertanyaan yuk, tiga aja ya Pertanyaan kedua Iwan Fals Tau lah Om Iwan Di tahun 1989, dia dengan beberapa musisi ini pernah membentuk proyek kolaborasi Namanya suami-suami, betul? Ya Nah, terus mereka ini merilis album berjudul Suami Satu Di dalamnya itu ada lagu Bento Bapak tau nih, deg-degan gua Bapak tau nih Pertanyaannya adalah Berapa menitkah durasi lagu Bento? Kalo di cafe-cafe sih bisa sepuluh menit Melodinya banyak-banyak Iya What's your own Iya ya Nama aslinya ya Pilihan ganda Oke, pilihan ganda Pilihan ganda A 5 menit 56 detik Yang B 5 37 Yang C 5 45 Yang D 5 58 Nah, biasanya ini musisi lumayan banyak request juga soal durasi Gak deh, gue punya 4.20 Iya Gitu-gitu kan Iya Berarti 5 menit semua ya pilihannya ya? 5 menit semua Detiknya berapa aja? Detiknya berapa aja? Detiknya itu A Detik 56 B 37 C 45 Atau D 58 Semuanya 5 menit Ayo analisa bisa Hah? Analisa lagi Analisa gembel aja gak Bapak 56 37 3 5 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 6 5 5 5 5 5 dekat itu ya antara dua itu oke antara dua itu mestinya gua lebih milih yang lebih dekat ke 6 menit yang terdekat ke 6 menit yang udah dikit lagi 6 menit apa 58 itu nggak peduli gua apa ABCD nya because ya karena udah mendekati 6 menit berarti yang paling panjangnya jurasinya jurasi maksimal yang gue pilih oke dengan alasan yang sama lock lock jawabannya benar musik produser oke ini yakin deh tau ya oke kalian tahu ini ya anak angkatnya Ruben Onsu penyanyi iya betram peto Oh yang dari Indonesia timur apa itu ya 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 oke pada tahun 2020 lalu betram peto itu merilis album perdana nya ya kan gampang gua kalau dia penyanyi tapi pertanyaan gampang mbak lele apa judul albumnya ya Allah tapi suaranya bagus self title enggak pilihannya dulu loh oh iya deh ada pilihan yang A Malaika penjaga yang C Cinta Ayah atau yang D Malaika hati biasa A kali bak nggak usah megang pala bak sepuying-puying gue bikin lagu jadi kalau ini mah bukan masalah pengetahuan dari tadi mengakunya tes pengetahuan soalnya kalau tes pengetahuan beneran bisa menjawab semua yang pertama Malaikat penjaga yang terakhir Malaikat Malaikat hati yang terakhir albumnya rilisnya kapan katanya iya tadi lebih dulu berarti setelah setelah dia masuk di keluarganya Ruben Onsu ayah ada kata-kata ayahnya Wow bener-bener menggabungkan art dan science ya udah samain samain ya biar cepet gue males gue males pertanyaannya ya lock ya lock salah gue baru mau ngomong Malaikat lo apa lo apa ya lo antara 2 Malaikat itu pokoknya Malaikat penjaga kayaknya lo bener si silahkan Mbak Malaikat penjaga dia menemukan Malaikat penjaganya di tahun 2020 ini analisa yang paling masuk akal nyanyi nyanyi lu mah ayahnya seberian lu mah ayahnya doang Cindy kan ada maknya ada-adaannya kurang kurang silahkan Mbak terserah bebas nyanyi lagu apa gue nyanyi lagu ini aja satu lagu yang paling berpengaruh dalam menjogel yang kayak selalu stay wow udah pasti Beatles oke udah pasti Beatles yang mana Bap? ini cuman gue gak hafal lirik gak ada yang hafal liriknya gue provide Mbak tenang Mbak gak ada gitar ya tuh saran ya next kita bawa gitar ya next kita bawa gitar apa Mbak? yang tau alasannya Bap? eee itu salah satu lagu yang gue bawain diatas panggung pertama kali seumur hidup ketika lu jadi anak band iya gue masih SD lah gitu buset SD bawain Beatles iya gila juga ya Bap Bap ya SD ya pake kacamata coy hahaha udah pake kacamata di zoom lagi hahaha 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 terus gini hahaha iya gak ada tongsis ya hahaha 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 gue gak tau Bap gue gak bisa bantuin Bap 1 2 G he's a real nowhere man sitting in his nowhere land making all his nowhere plans for nobody doesn't have a point of view knows not where he's going to isn't he a bit like you and me thank you hahaha everybody happy hahaha 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 cuman ada di jalur musik nih gue nyanyi nih iya hahaha 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 gak maeda lagi janyinya hahaha sendiri gak maeda dan gak pake gitar hahaha i'm a single hahaha hahaha paling gak sekarang hahaha hahaha oke staffs and rabbit thank you banyak udah mau mampir ya di jalur musik semoga terutama semoga kalian semua sehat amin sama-sama anak-anak juga jalur musik crew terimakasih atas sharing-sharingnya yes dan semoga karirnya terus amin oke amin thank you thank you bye bye bye